Bagaimana tentang akhidah, jamaah tablik, dan jamaah-jamaah yang lainnya? Ya kita cocokkan dengan akhidah al-sunnah bahwa mereka sudah menyimpang tentang akhidahnya. Baik jamaah tablik, al-muslimin, atau yang lainnya, mereka menyimpang. Dan ini disebutkan oleh para ulama tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Seperti jamaah tablik, ada buku yang membahas langkah-langkah itu, Al-Qawlul Balik Fit Tahzir Min Jamaah Fit Tablik oleh Syekh At-Wajiri, dibahas di situ tentang akhidahnya jamaah tablik, tentang ibadahnya jamaah tablik. Kemudian juga tentang al-muslimin atau yang lainnya, ada buku yang membahas tentang masalah itu. Jadi yang terpenting sekarang bagi kita, kita pelajari dulu akhidah yang hak ini. Bagi kita, kita pelajari akhidah yang hak, sampai kita paham tentang akhidah al-sunnah. Dan kita ajak mereka, baik dari jamaah tablik, al-muslimin, untuk mengikuti akhidah yang hak, karena wajib mengikuti peman salaf ini. Nah, kita sampaikan yang hak yang benar ini kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.